Pak Benika Harman Senior, silakan. Baik, terima kasih Pak Kedua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan Bapak-Ibu anggota Komisi 3, yang saya hormati pimpinan KPK dan para pejabat di lingkungan KPK. Saya ingin menyampaikan mungkin untuk menjadi bahan renungan kita bersama bahwa KPK adalah simbol reformasi, gerangan reformasi. Tidak ujuk-ujuk begitu datangnya, tapi melalui proses panjang dan gerakan reformasi, kemudian akhirkan lembaga yang sebetulnya sudah diperjuangkan sejak Orde Baru Awal. Dan harus kita acungkan jempol kepada Presiden Ibu Merawati Soekarno Putri, sebab di tangan beliaulah lembaga ini dilahirkan. Boleh dibilang beliaulah bidan politiknya, sehingga lembaga yang namanya KPK itu lahir. Meskipun kemudian banyak juga anak buahnya Presiden Ibu Merawati menjadi korban kehadiran lembaga yang dia sendiri bidani ini. Ini untuk awal menjadi catatan kita bersama. Oleh sebab itu, dengan cerita singkat tadi, harus kita menjadikan pegangan bahwa KPK itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa untuk memperantas korupsi. kewenangan luar biasa. Melebihi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendagak hukum, seperti kejahasan dan kepolisian lembaga pendagak hukum yang lain. Jadi, Pahansa luar biasa dia. Dan KPK mencatat dalam sejarahnya, Hakim Agung pun, Hakim Agung ditangkap. Itu kerja KPK. Hakim Agung yang kita anggap suci, Hakim Agung yang kita anggap wakil Tuhan di dunia, diterobohsi oleh KPK. Para menteri kabinet yang zaman Orde Baru dulu sangat di bagumi, sangat diunjung tinggi, menteri kabinet itu. Kalau jadi menteri itu, di era KPK ada, tidak ada lagi kebanggaan jadi pembantu presiden itu. Menteri pun dikuyuk-kuyuk ditangkap, kena ODD. Hakim Mahkamah Konstitusi juga begitu. Bahkan, Ketua MK dicokok KPK, kena ODD. Luar biasa. padahal MK ini, Hakim MK ini, Wakil Tuhan, generasi setelah Hakim Tuhan, Wakil Tuhan di Makamah Agung. Ada dua lembaga yang punya Wakil Tuhan, Pak. Yaitu Makamah Agung dan Makamah Konstitusi. Wakil Tuhan yang nampak di dunia. KPK bukan Wakil Tuhan, saya rasa itu benar. Meskipun bukan Wakil Tuhan, KPK bisa menangkap Wakil-Wakil Tuhan ini. Luar biasa, Pak Ketua Komisi. Saya menceritakan ini untuk menegaskan kembali bahwa KPK mempunyai kewenangan yang luar biasa. Istilah di dalam undang-undang KPK, extraordinary means. Lebih karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Sampai saat ini status itu belum dihapus. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga KPK dikasih kewenangan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh APH-APH lainnya. Seperti kepolisian dan kejaksaan yang tadi saya sebutkan. Sadar akan kewenangan yang luar biasa itu undang-undang menegaskan KPK harus diawasi ketat. Dan salah satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan itu adalah DPR. Kami ini. Meskipun lembaga kami juga banyak juga teman-teman yang ditangkap oleh KPK. Itulah itulah indahnya demokrasi itu. Bayangkan Pak. Ketua Dewan ditangkap KPK. Luar biasa. Pak Ansa. Pak Ketua. Ini kita alami. Ketua DPR ditangkap KPK. jangankan anggota ketua ditangkap. Makanya suatu ketika di masa lalu saya pernah menegaskan bahwa bagi kami di DPR itu KPK itu seperti teroris. Menakutkan. Maksudnya bukan ini ya. Sungguh menakutkan. Oleh sebab itu tidak salah. Undang-undang menegaskan KPK yang punya kemenangan luar biasa yang menakutkan kayak teroris tadi harus diawasi ketat oleh lembaga yang namanya DPR. DPR itulah yang melakukan pengawasan politik di samping tentunya pengawasan hukum oleh pengadilan. Jadi kami diberi kemenangan untuk melakukan pengawasan politik terhadap penggunaan kemenangan tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu dengan segala hormat pimpinan Komisi Tiga telah mengajukan pertanyaan yang menurut saya dalam konteks mengawasi kemenangan yang Bapak Ibu pimpinan KPK miliki. Pertanyaannya nomor dua jelas sekali saya tidak ngomong yang lain-lain. Saya bangga dengan pimpinan KPK yang telah dengan jeli membuat rumusan pertanyaan yang begitu singkat tapi jelas dan tegas. minta penjelasan Ketua KPK Ketua KPK saya belum tahu apakah Ketua KPK masih ada dong Ketua KPK mengenai laporan kinerja di bidang penindakan dan eksekusi di tahun 2024. Saya menyampaikan ini karena kebetulan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kampanye yang menegaskan berulang-ulang musuh kita bersama ke depan adalah korupsi korupsi dia menyatakan perang semesta melawan korupsi oleh karena itu andalan utamanya adalah KPK saat ini pasukan khusus pemberantasan korupsi adalah KPK dalam konteks itu pertanyaan Komisi 3 dalam konteks pengawasan tadi perkembangan penindakan itu kebenangan penindakan itu itu yang kita tanya tapi jawaban disini ya sepertinya mau mengelak ya biasalah ada metode metode mitra itu metodenya deduktif dari umum tidak mau ngomong yang kecil bukan induktif kecil-kecil kebesaran ini untuk supaya tidak menyentuh yang kecil-kecil saya mohon waktu pimpinan saya mau menyentuh yang kecil-kecil ini supaya nanti sampai pada gambaran yang besar itu saya mulai dengan apapun kemenangan KPK kemenangan luar biasa kalau KPK sendiri rapuh kemenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK tidak ada gunanya maka saya mulai dengan itu problem internal KPK tadi disinggung oleh yang terhormat sahabat saya eks-ketua KP pimpinan KPK saudara Johan Budi menurut saya penting sekali pertanyaan ini harus dijawab tuntas walaupun ada yang tadi beliau tidak begitu mungkin agak ibu pakai saya ingin menegaskan yang menyambung yang tadi terputus oleh beliau tolong jelaskan ada apa dengan ketua KPK jelaskan itu jelaskan kepada publik bukan kepada kami kepada publik supaya publik tahu jangan didiamkan ada apa publik tidak tahu ada apa di KPK ini ketua KPK yang menghilang masa menghilang begitu saja yang kedua ada anggota pimpinan KPK ya menapur anggota dewas ada di sini pimpinan KPK ada apa itu betapa begitu rapuh KPK ini yang dulu ada pimpinan KPK yang dinyatakan melangkah kode etik lalu dengan enak saja dia mengundurkan diri kok begitu saya tanya dewas waktu itu kenapa tidak diproses secara hukum dia melakukan pelanggaran etik juga melakukan tindak pidana korupsi kenapa tidak diproses ini ini dua soal ini kalau tidak dijelaskan oleh pimpinan KPK secara terbuka maka KPK rapuh dan kalau dia rapuh tidak mungkin bisa menjalankan kekuasaan kebenangan yang luar biasa tadi kemudian soal penindakan saya mohon maaf tadi saya datang pagi-pagi Bapak Pak kedua saya yang kedua selain Pak Habib Buraman yang ketiga Bapak Ansa saya ditanya oleh Bapak Ansa tumpuan Pak BKH ini datang pagi-pagi saya ingin karena saya menghargai KPK sudah lama tidak ketemu kita tetapi begitu saya baca ini lah apa ya KPK ini yang ditanya penindakan apa penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini apa tunjukkan itu kenapa disembunyikan sampaikan ada berapa TSK kasus apa yang DPO berapa siapa saja kenapa kita harus sembunyi kenapa kita harus main cilukbah salah satu prinsip kerja KPK adalah keterbukaan buka malah KPK yang ngumpet ngumpet kasusnya jadi ada berapa kasus buka kasus apa siapa TSK nya ada berapa yang masih DPO apa alasannya DPO apa hambatannya sampaikan kita tidak ada gambaran disini hanya sampaikan sekian Pak Gufron dulu kan dari DPR dulu beliau dulu saya bilang apa benar teman-teman milih beliau ini jadi pimpinan KPK tapi waktu itu teman-teman yakinkan ini bisa berani ya saya tetap nuduhin naki-naki itu Pak di bidang apa saja korupsinya sampaikan itu nah kita buta kita kita tahu tapi kan kita sekarang malah takut kita kita mengomong jangan-jangan kita salah salah nanti dilapork pula ke MKD atau APH atau apa gitu jadi saya mohon itu nanti buka saya tahu pimpinan KPK menunggu kami tanya kan tidak mungkin dan biasa takut menyampaikan lebih dulu ya kan maka kami tanya dan tugas kami adalah bertanya Pak bertanya sedalam-dalamnya setajam-tajamnya dan tugas Bapak menjawab selengkap-lengkapnya bila perlu juga menjawab yang tidak kami tanya itu lebih bagus lagi kemudian yang ketiga melakukan kemenangan tugas KPK melakukan supervisi koordinasi kami ingin tahu juga ini supervisi yang dilakukan supervisi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh APK APH yang lain kejaksaan dan kepolisian kami ingin dapatkan laporan dulu zaman Pak Johan Budi supervisinya jelas kasus ini ditangani oleh kejaksaan oleh kepolisian sekian banyak sekian banyak yang laporkan ini Pak Johan Budi tidak ada lagi ini takut mungkin KPK atau apa Pak pimpinan KPK dilindungi oleh undang-undang tidak usah takut tidak usah takut tidak dipilih lagi kalau masih mau maju lagi kita ingin tahu kasus apa yang disupervisi di kejaksaan kasus timah disupervisi tidak oleh KPK bahkan supervisi itu maknanya kalau APH yang lain itu menangani korupsi dengan tebang pilih metodanya KPK masuk kalau ada penanganan penetapan TSK dalam kasus timah misalnya yang diskriminatif ada yang dilindungi itu maksudnya supervisi yang dilakukan oleh KPK mengapa ada tentuan itu ceritanya Pak karena kepolisian dan kejaksaan itu juga takut mungkin Ibu Pak Kebu lembaga yang tidak kenal Ibu Pak Kebu yaitu KPK itu kasus yang maha besar Pak ini oleh kejaksaan kasus timah kasus apa lagi yang lain yang sebelumnya Bansos 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 juga kejaksaan OBTS BTS dan Bansos 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 di KPK Bansos di KPK oh berarti KPK yang jadi masalah kalau Bansos jadi tolong tegas itu Pak itu maknanya supervisi ini nah disini mohon maaf saya lihat loh disupervisi kemudian yang ketiga kita ingin tahu juga hal yang dulu biasa kita kita senang dulu Pak ODD operasi tangkap tangan tapi belakangan ini sepi apakah memang tidak ada tidak ada operasi tangkap tangan itu berhasil berkurangnya korupsi atau apa ya dugaan saya tidak siapa yang Luhut LBP ya katanya ada yang memilih apakah ada tekanan ada permintaan supaya jangan ada operasi tangkap tangan nah ini cerita lagi Pak ini ada saksi Pak Johan Budi saya mohon maaf karena saya disini hampir 20 tahun di komisi 3 ini saya dulu karena Pak Johan Budi mudah-mudahan masih ingat saya pernah usulkan operasi tangkap tangan itu bukan untuk mencari kesalahan dan mencari musuh politik jangan lalu apa dulu saya usulkan operasi tangkap tangan ini bagian dari agenda untuk pencegahan tadi operasi tangkap tangan dilakukan tapi kemudian digelar kasusnya ini yang terjadi disini untuk kemudian dibuat kebijakan hentikan ini atau ditutup ini supaya jangan terjadi lagi jadi operasi tangkap tangan itu dilakukan dalam konteks dan kepentingan untuk itu tapi kan waktu itu saya malah dituduh wah karena mohon maaf waktu itu kita ini kami dituduh wah ini karena partai kami yang paling banyak yang kena waktu itu yaudah tidak apa-apa tapi mudah-mudahan kemudian setelah itu tolong diperbaiki sistem dan mekanisme operasi tangkap tangan ini jadi bukan untuk menangkap musuh politik tapi untuk memperbaiki sistem anti korupsi itu jadi ya itu penting bukan dengan cara tidak boleh ini tapi supaya korupsinya tetap tumbuh dan berkembang saya rasa bukan itu saya ingat belum lama ini men 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 Bapak Luhut B. Panjaitan minta itu jangan saya setuju tapi dalam konteks yang tadi saya lakukan itu kalau memang KPK menemukan di kementerian apa ada korupsi tolong OTT dilakukan dan dilaporkan ini anak buah Bapak kami temukan melakukan korupsi ini buktinya kasih peringatan satu kali berhenti perbaiki sistem perbaiki manajemen kalau masih tetap nanti kita tangkap jadi itu itu konteks jadi kalau konteksnya seperti itu saya setuju dengan Pak Luhut bahwa OTT itu jangan jangan dijadikan sebagai metoda apalagi dipakai sebagai alat untuk nangkap lawan-lawan politik kemudian ini terakhir ini Bapak tadi sebut soal korupsi politik ya menurut saya KPK pakai lah itu sekarang kan pilkada Pak pilkada ya kalau bisa ambil satu dua lah untuk jadikan semacam apa terapi sok terapi sok begitu kan kan gitu apa macam-macam lah kalau kan disini tidak didefinisikan korupsi politik itu apa maksudnya tapi dalam pemahaman saya korupsi politik itu yang berkaitan dengan ya begini begini pilkada jadi mahal ya mau tidak mau ya ya begitu kita semua tahu jadi ini yang menjadi catatan saya mudah-mudahan KPK ke depan KPK mungkin ini rapat kerja terakhir ini mudah-mudahan KPK di the new era bisa bangkit kembali dan menjadi kuat kembali sekian dan terima kasih terima kasih selanjutnya selamat menikmati